Halo selamat datang di Linscake Channel Hai semua Di video kali ini aku mau membuat Kue khas dari Jambi Tadinya sempat ragu mau bikin Setelah dicoba ternyata rasa Kuenya enak, kulitnya lembut Dan kenyal, terus bagian Dalamnya lembut dan wangi pandan Nah yuk langsung saja kita lihat Resep dan cara membuatnya Untuk bahannya Pertama kita siapkan 225 gram tepung ketan Kita masukkan ke dalam wadah mangkuk Atau baskom Lalu tambahkan 75 gram terigu protein sedang Kemudian masukkan 2,5 sendok makan coklat bubuk Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir Selanjutnya Masukkan setengah sendok teh garam Sekarang kita aduk dulu ya Campuran tepung sampai rata Nah setelah itu Masukkan 250 ml air panas Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur Selanjutnya Selanjutnya kita aduk rata Dengan spatula ya Karena ini masih panas Kemudian ulen adonan kulit Sampai kalis Nah sekarang adonan kulitnya Sudah tercampur rata dan kalis Step berikutnya Siapkan cetakan cucing Ukuran diameter 5 cm Kemudian kita oles tipis dengan minyak sayur Selanjutnya Ambil kira-kira 1 sendok makan adonan kulit Lalu masukkan ke dalam cetakan cucing Kemudian tangannya diberi minyak ya Supaya tidak lengket Lalu kita tekan adonan kulit Ke dinding cucing seperti ini Nah setelah itu Kita rapikan bagian atasnya Kelebihannya ini kita ambil Nah nanti jadinya seperti ini ya Setelah itu kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan 5 lembar daun suji Yang sudah diiris halus Kalau tidak ada boleh di skip ya Ganti dengan pasta pandan Nah kemudian siapkan juga 3 lembar daun pandan Yang sudah diiris halus Kemudian masukkan daun pandan dan suji Kedalam mangkok blender Selanjutnya kita siapkan juga 500 ml santan Dari setengah butir kelapa Kemudian masukkan santan sedikit saja Cukup sampai blender bisa berputar ya Selanjutnya ini di blender sampai halus Kemudian kita saring Campur dengan santan Lalu ditakar ya Sampai menjadi 500 ml Selanjutnya siapkan 1 butir telur Kita pecahkan telurnya Lalu masukkan ke dalam mangkok sedang Kemudian masukkan 120 gr gula pasir Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Sekarang ini kita aduk dulu Sampai tercampur rata Setelah itu masukkan larutan santan pandan Kemudian tambahkan 75 gr terigu protein sedang Lalu masukkan 3 sendok makan tapioca Nah sekarang kita aduk Sampai tercampur rata Siapkan saringan Kita saring dulu adonan serikaya Agar tidak ada tepung yang masih bergerindil Kita aduk ya Konsistensi adonannya encer Nah kalau adonan kulitnya sudah dicetak semua Kita susun rapi di dalam panci kukusan Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya Lalu masukkan kue muso Kemudian kita tuang adonan serikaya Isi sampai 3 per 4 penuh Nah sekarang kukus kue selama 20-25 menit Dengan api sedang cenderung besar Setelah dikukus selama 20-25 menit Sekarang kita angkat kuenya Selanjutnya kita keluarkan kue muso dari cetakan Nah bentuk kuenya seperti ini Cakep dan imut ya Kemudian untuk ide jualan Kita masukkan 2 pieces kue muso Kedalam box semika ukuran 12,5 cm x 9,5 cm Lalu ini tinggal dijepret Kemudian beli stiker atau nama toko Terima kasih sudah menonton Support terus Linscake Channel ya Dengan cara subscribe, like dan share Jangan lupa nyalakan notifikasinya Dengan cara klik tanda lonceng Nah seperti ini ya Tampilan dari kue muso Yang sudah dikemas dalam box mika Bentuknya cukup unik ya Aku cobain ya Rasanya enak Tekstur kulitnya lembut dan kenyal-kenyal Kemudian di bagian dalamnya lembut dan wangi pandan Nah selamat mencoba ya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih.